Kita akan lanjutkan belajar PHB untuk SOS MK pada bagian yang ke-41 masih di proyek aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-4 dari pembatasan home page atau peronan adalah registrasi pelanggan. Kita akan lihat ke dalam browsernya. Jadi sebelum pelanggan melakukan pembelian, dia harus daftar dulu atau registrasi supaya dia dapat melakukan pembelian. Jadi nanti data pendaftaran pasien itu akan terisi di dalam sini. Admin bisa melihat di dalam admin di dalam sini, kita bisa melihat di dalam pelanggan ini. Jadi nanti pelanggan siapa saja melakukan pendaftaran yang masih aktif atau tidak aktif nanti di dalam sini, di dalam admin page-nya ini. Kita akan langsung ke dalam sini, ke browser kita akan atur ini dulu supaya tidak mepet ke atas. Kita akan atur dulu supaya lebih rapi, tidak terlalu mepet ke atas. Kita akan cari halaman index di sini. Kita akan atur di dalam kelas yang ada restoran SMK ini. Kita tambahkan margin top. Kita jadi dengan 4. Ctrl S. Di sini kemudian kita refresh. Nah ini dia sudah turun. Sekarang kita akan atur ini. Kita akan buat sebuah session. Session itu kalau dia belum login yang tampil hanya daftar dan login. Kita akan atur di dalam sini, di bawah sini. Kita akan buat php. php open, php close. Kita akan buat di dalam sini. If, kita akan buat iset. Kemudian kita cek dollar underscore session. Kita isi di sini pelanggan. Kalau session-nya sudah terisi, yang akan terisi di dalam sini adalah kita akan buat echo. Pteh 1, kemudian ini. Kemudian di dalam sini kita buat else echo. Kemudian kita kasih pteh 1 juga. Nah di dalam sini yang atas, kalau dia sudah melakukan proses login, otomatis nanti session ini akan terisi. Nanti kita akan, saya jelaskan di video berikutnya. Jadi di material ini hanya sampai pendaftaran dari pelanggan. Jadi nanti kalau pelanggan sudah daftar, dia bisa login. Kalau sudah login, dia akan terisi session ini. Session pelanggan ini akan terisi. Nah kalau yang terisi, nanti yang akan tampil adalah lockout. Kita ctrl A. Kita akan pindahkan ke dalam sini. Kita tap ke dalam. Karena ini echo-nya pakai pteh 1, karena di sini ada pteh 2. Sama lockout dan pelanggan. Kita ctrl A. Kita letakkan di dalam sini. Nah ini sudah. Kemudian yang satunya ini. Berarti punyanya ini. Kita ctrl A. Kita taruh di dalam sini. Kita enter ke bawah. Kita ctrl T lagi. Kita taruh di bawah sini. Nah ini. Kalau sudah bisa ctrl S. Kemudian kita bisa refresh di dalam sini. Nah ini. Jadi kalau dia belum. Jadi kalau dia belum login, yang akan muncul adalah daftar atau login. Kita akan ke daftar dulu. Di daftar. Kita akan buat sebuah aref di dalam daftar. Daftar ini. Kita akan buat A open. Kemudian A close-nya di dalam sini. Dalam sini juga kita akan buat A. Aref. Sama dengan kita akan isi dengan pteh-pteh 2. Kita isi dengan tanda tanya. Folder. Di folder nanti kita akan isi di dalam folder dari home. Jadi home ini kita akan buat file. Jadi foldernya adalah home. Kemudian end. Menunya adalah. Kita akan isi daftar. Daftar. Kita ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Kita refresh. Nah ini sudah nyala. Begitu kita klik daftar. Nah ini dia akan F sama dengan home. And M sama dengan daftar. Nah dia akan mencari home. Garis miring daftar.php. Sekarang kita akan buat file daftar.php. Di dalam folder home. Kita ke folder home. Kita akan buat file namanya. Daftar.php. Kita enter. Dalam sini kita akan buat. A1. Registrasi pelanggan. Control S. Kita akan refresh. Nah ini registrasi pelanggan. Ini sudah bisa masuk ke dalam file ini. Sekarang ini sudah file-nya sudah jadi. Kita akan isi sama dengan yang ada di dalam sini. Yang kita cari yang mendekati. Di sini ada user. Ada tambah. Nah ini ada user. Email. Password. Dan konfirmasi password. Kita akan copy dari user ini yang ada di dalam folder user. Kita akan copy isinya. Kita cari folder user. Nah folder user ini. Di sini ada insert. Kita akan copy saja. Control A. Klik kanan. Copy. Kita ambil lagi dari folder home yang tadi. Kita cari daftar. Nah ini kita control V. Di dalam sini kita akan ganti dengan. Registrasi pelanggan. Kita control S. Kita akan lihat hasilnya. Di dalam sini ya. Begitu kita klik daftar. Kita akan ketemu dengan registrasi pelanggan. Sekarang kita akan atur mana merengg diperlukan dan tidak diperlukan dari ini. Kita akan hapus yang level dan admin ini. Kita akan cari select option. Berarti di sini bisa kita hapus. Nah kemudian kita bisa tambahkan yang atas ini. Kita akan tambahkan. Memprojek. Nah ini kita akan tambahkan satu lagi. Ini kita akan ganti. Pelanggan. Kemudian namenya juga kita akan ganti. Pelanggan. Ini kita akan ganti dengan pelanggan. Kemudian kita akan isi. Bawahnya adalah alamat. Namenya di sini juga. Alamat. Ini kita isi dengan alamat. Alamat. Kemudian bawahnya. Di sini kita akan isi. Telepon. Namenya adalah telepon. Isi. Kita isi dengan telepon. Nah ini. Lainnya sudah sama. Jadi email tetap. Password dan konfirmasi password tetap kita ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Ini ada pelanggan. Isi pelanggan. Alamat. Isi alamat. Telepon. Kemudian email. Password dan konfirmasi password. Kemudian tekan tombol simpan. Kita akan cek di dalam sini. Yang belum-belum. Ini kita akan ganti. Pelanggan. Pelanggan. Sekarang kita akan tambahkan alamat dan telepon. Ini kita akan isi alamat. Ini juga kita isi dengan alamat. Kemudian telepon. Kita isi dengan telepon. Jadi ada pelanggan. Alamat. Kemudian alamat. Telepon dan telepon. Ini level tidak kita perlukan. Ini bisa kita komen dulu. Control. Kemudian garis miring. Kita cek. Insert into. Kita isi dengan tabel. Pelanggan. Insert into. Tabel pelanggan. Kita lihat. Insert into. Tabel pelanggan. Kemudian pelanggan. Alamat. Telepon. Email. Nah di sini. Kita isi dengan. Pelanggan. Kemudian. Kita kasih. Kemudian. Alamat. Kemudian. Nah ini. Kita kasih. Dolar. Telepon. Jadi. Dolar pelanggan. Dolar alamat. Dolar telepon. Kemudian. Dolar email. Dolar password. Teleponnya tidak kita perlukan. Kemudian. Satu. Untuk aktif. Kita akan coba. Tambahkan. Di dalam sini. Eko. Dolar. S. K.L. Nah. Kita control S. Kita akan lihat hasilnya. Di dalam sini. Kita refresh. Kita isi. Pelanggan. Johnny. Alamat. Surabaya. Telepon. 123. Email. Johnny. Gmail.com Password. Satu. Konfirmasi password. Satu. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Insight itu. Tabel pelanggan. Valus ini. Petik-petik. Johnny. Alamatnya Surabaya. Telepon. 123. Johnny. Gmail.com Passwordnya satu. 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 Kalau ini sudah betul. Kalau ini sudah betul. Kita bisa. Cek. Di dalam sini. Kita bisa jalankan. Runnya. Kemudian. Usernya ini. Usernya ini. Kita akan atur dia kembalinya. Garis ini. Kita akan buat. Headernya ini ke folder home. Home. Kemudian selectnya ini kita akan ganti dengan info. Jadi nanti kita akan buat sebuah file info. Di dalam home. Kita tes dulu. Kita ctrl S. Eko nya ini bisa kita komen dulu. Kita tes dulu. Ctrl S. Kita akan tes di dalam sini. Daftar. Kita masukkan yang tadi. Kita cek di dalam sini. Belum ada. Karena tadi belum dijalankan. Sekarang kita akan tambahkan. Johnny. Alamat Surabaya. Telepon 123. Email. Johnny. Gmail.com Password. Satu. Konfirmasi. Satu. Ini tes saja. Kita cek. Nah ini. Kita lihat hasilnya di dalam sini. Nah ini. Masuk Johnny. Surabaya. Satu. Dua. Diga. Diga. Kemudian. Johnny. Atgmail.com Passwordnya satu. Aktifnya satu. Sudah masuk. Ini kita belum buatkan. Info.php. Sekarang kita akan tambahkan di dalam home. Di dalam home. Kita akan tambahkan sebuah file. Di dalam home ini. Kita klik. Info.php. Nah ini. Kita akan tambahkan di dalam sini. H2. Registrasi. Berhasil. Silahkan login. Nah. Kita akan tambahkan di dalam sini. Kita akan buat. Di dalam sini. Kita akan. Taruh. Kita akan copy. Copy dari. Di dalam sini. Kita akan tambahkan. Kita akan cari button tambah. Di dalam kategori ini. Kita akan ambil saja. Select dari. Kategori. Kategori. Kita cari select. Kita akan cari tombol button. Nah ini. Button primary ini. Kita control C. Kita taruh di dalam info.php. Di bawah sini. Ini kita akan isi dengan. Login. Dan harif ini. Sementara kita ganti dengan. Tanda. Pakar. Kita control S. Kita akan cek lagi. Di dalam sini. Kita refresh. Nah ini. Registrasi berhasil. Silahkan login. Jadi nanti kalau di klik login. Dia akan login. Kita akan coba lagi. Namanya. Budi. Alamat Sido Arjo. Telepon 08. Nah ini. Budi. Gmail.com Kemudian password. Kita buat 1. Konfirmasi 1. Kita simpan. Nah ini. Registrasi berhasil. Silahkan login. Kita tes di dalam sini. Kita refresh. Apakah Budi masuk? Nah ini Budi sudah berhasil masuk ke dalam daftar pelanggan. Di dalam sini kita juga bisa melihat daftar pelanggan. Nah ini. Ini ada Budi. Alamat Sido Arjo. Budi.gmail.com Statusnya aktif. Ini. Ini bisa kita gunakan. Jadi nanti. Untuk pendaftaran dari pelanggan. Kita bisa melihat dari menu di admin page yang pelanggan ini. Jadi pelanggan ini entry datanya dimasukkan dari daftar di dalam sini. Jadi setelah daftar dia akan masuk ke dalam tabel pelanggan. Dan bisa dilihat di dalam admin page dengan menu dari pelanggan. Itu saja materi untuk pendaftaran pelanggan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.